Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Di video ini saya akan menjelaskan tentang ingatan Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Anggeraini Dengan NPM 2181-10101 Dari kelas A Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Fikri SPSI-MPSI Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Ingatan Apa itu ingatan? Ingatan atau memori adalah fungsi dari kognisi Yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi Sedangkan menurut Bruno Ingatan atau memori ialah proses mental Yang meliputi pengkodean Penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi Dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak Kemudian, apabila menerima sebuah informasi melalui indera mata Dengan cara melihat simbol atau tulisan Atau telinga mendengar informasi Maka mula-mula informasi tersebut akan masuk ke dalam Short Term Memory atau Working Memory Yaitu Memori Jangka Pendek Kemudian, informasi tersebut diberi kode-kode khusus Setelah selesai pengkodean Uncoding Informasi itu akan masuk dan tersimpan di dalam Long Term Memory atau Permanent Memory Yaitu Memori Jangka Panjang Atau Permanent Selanjutnya, yaitu jenis-jenis ingatan Yang pertama, ingatan sensory Atau sensory memory Ingatan sensory merupakan proses penyimpanan ingatan Melalui jalur saraf-saraf sensory Yang berlangsung dalam waktu yang pendek Informasi yang diperoleh melalui panca indera Seperti penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan Hanya mampu bertahan dalam waktu 1 atau 2 detik Yang kedua, ingatan jangka pendek Short Term Memory Ingatan jangka pendek disebut juga Working Memory Karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama Informasi masih diperlukan Jika informasi tidak diulang dalam kurun waktu 30 detik Maka informasi pada ingatan jangka pendek akan menghilang Kemudian yang ketiga, yaitu ingatan jangka panjang Long Term Memory Merupakan suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen Kemudian, Read membagi ingatan jangka panjang menjadi 3 jenis Yang pertama, yaitu ingatan prosedural Ingatan prosedural merupakan ingatan atau tindakan, keterampilan, dan opasi yang dipelajari Misalnya, individu mengetahui cara bersepeda walaupun ia telah lama tidak bersepeda Yang kedua, ingatan semantik Ingatan semantik, yaitu ingatan yang berisi pengetahuan umum mengenai makna satu hal Misalnya, individu mengetahui makna kata terbang Yang ketiga, ingatan episodi Ingatan episodi, yaitu ingatan akan kejadian maupun pengalaman yang spesifik Mengetahui kapan dan dimana kejadian maupun pengalaman tersebut terjadi Misalnya, individu mengetahui kapan dan dimana ia melangsungkan pernikahannya Selanjutnya, bagaimana ingatan dibentuk Menurut Markowitz dan Jemson, mengatakan bahwa terdapat proses bagaimana ingatan dibentuk Pertama, kita berpikir, bergerak, dan mengalami hidup Atau rangsangan indrawi Yang kedua, semua proses pengalaman itu disimpan di dalam otak Dan yang ketiga, masukan-masukan itu diurutkan oleh struktur dan proses otak Nilai, arti, dan kegunaannya Yang keempat, berbagai saraf diaktifkan Yang kelima, saraf yang satu menyampaikan informasi Kesaraf yang lain melalui reaksi elektrik dan kimiawi Kemudian yang terakhir Hubungan-hubungan itu diperkuat dengan pengulangan Pengistirahatan dan emosi Kemudian, ingatan yang kuat telah terbentuk Sedangkan menurut Adkinson Proses terbentuknya ingatan terbagi menjadi tiga tahap Yang pertama, yaitu penyandian Atau memasukkan ke dalam memori Selanjutnya, penyimpanan Atau mempertahankan dalam memori Dan yang terakhir, yaitu pengingatan Atau pengambilan dari memori Penyebab timbulnya lupa Markowitz dan Janssen mengatakan bahwa Mengingat kemudian melupakan Merupakan suatu fenomena yang umum Suatu pengendalian biologis yang membantu kita Mempertahankan keseimbangan dalam dunia yang dipenuhi Oleh rangsangan sensor Oleh karena itu, melupakan sesuatu bukanlah hal yang buruk Lupa hanyalah membedakan antara yang penting dan yang tidak penting Jadi, melupakan sesuatu menjadi tidak menguntungkan jika informasi tersebut kita inginkan atau perlukan Menurut Zakir, penyebab timbulnya lupa yaitu Yang pertama, karena sakit keras Sehingga otak kita terganggu Dan yang kedua, karena pesan yang diterima telah berlangsung pada waktu yang lama Dan yang ketiga, karena pesan yang diterima tidak menarik perhatian lagi Sehingga ingatan menjadi tidak setia lagi Kemudian yang keempat, karena masuknya tanggapan baru Sehingga tanggapan yang lama terdesak Yang terakhir, ada beberapa eksperimen mengenai ingatan Eksperimen yang pertama, yaitu metode dengan melihat waktu atau usaha belajar The Learning Time Method Metode ini merupakan metode penelitian ingatan dengan melihat sejauh mana Waktu yang diperlukan oleh seseorang Untuk dapat menguasai materi yang dipelajari dengan baik Eksperimen yang kedua, yaitu metode belajar kembali The Relearning Method Metode ini merupakan metode yang berbentuk Di mana suatu individu disuruh mempelajari kembali Materi yang telah dipelajari Sampai pada suatu kriteria tertentu Dalam proses relearning Ada waktu yang hemat untuk disimpan Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan metode serving method Eksperimen yang ketiga, yaitu metode rekonstruksi Metode ini menugaskan untuk mengkonstruksikan kembali Materi yang telah diberikan kepadanya Contohnya seperti bermain puzzle Eksperimen yang keempat, yaitu metode mengenali kembali Atau recognition Dalam metode ini, yang ditekankan adalah proses recall Atau mengingat kembali terhadap apa yang telah dipelajari sebelumnya Misalnya, pada tes yang berbentuk esai Di mana subjek diminta untuk mengingat kembali peristiwa Atau pengalaman yang dialaminya Kemudian eksperimen yang terakhir, yaitu metode asosiasi berpasangan Metode ini dilakukan untuk mengetahui Sejauh mana kemampuan mengingat Apa yang telah dipelajarinya Maka dalam evaluasi Salah satu pasangan digunakan sebagai stimulus Dan subjek diperintahkan untuk menampilkan kembali Baik recall maupun recognition Baiklah, demikian penjelasan materi ingatan yang saya sampaikan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh